Ketika mendengar kata pingwin, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah hewan yang ada di kutub di tempat dingin bersalju. Pingwin yang kita kenal selama ini mungkin adalah pingwin antartika. Tapi, ternyata ada loh pingwin yang hidup di daerah tropis. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pingwin tropis. Ada 3 spesies pingwin yang hidup di daerah tropis, yaitu pingwin Afrika, pingwin Galapagos, dan pingwin Hambol. Mereka hidup di daerah yang hangat, yang jauh dari putihnya salju seperti yang mungkin selama ini kita lihat. Mereka berasal dari genus yang sama, yaitu genus Spenicus, atau pingwin berpita. Mereka memiliki ciri fisik yang mirip, dengan garis hitam khas di dadanya, dan kulit yang tidak ditutupi bulu yang memiliki corak merah muda di sekitar mata dan paruhnya. Corak merah muda ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, dimana ketika cuaca semakin panas, mereka akan meningkatkan aliran darah yang membuat corak semakin berwarna pucat atau merah muda apabila suhu semakin memanas. Bagian bawah tubuh pingwin yang berwarna putih membuatnya sulit terlihat dari dasar laut, dan bagian tubuh atasnya yang berwarna hitam membuatnya sulit terlihat dari atas permukaan laut, membuat mereka berkamuflase dalam laut, menjadikannya sulit terlihat oleh mangsa maupun pemangsanya. Mereka biasa memangsa ikan pelagis seperti sarden, dan beberapa krustasea seperti udang dan krill. Predator mereka umumnya adalah anjing laut dan hiu. Akan tetapi, di darat, mungkin predator mereka biasanya ada hubungannya dengan manusia, baik manusia itu sendiri, maupun hewan-hewan yang dibawa manusia, seperti tikus, kucing, dan anjing. Pingwin jenis ini biasa membuat sarang di dalam liang atau celah-celah bebatuan dan lubang-lubang di dekat pantai. Salah satu yang unik dari mereka adalah suara mereka yang keras. Oleh karena itu, spesies yang ada di Afrika juga dipanggil sebagai pingwin jakas, karena suara keras mirip ringgikan kledai yang mereka buat. Eh, nggak gitu suaranya. Sebenarnya, pingwin dari jenis penicus memiliki 4 jenis spesies, namun yang satunya yaitu pingwin magelan tidak hidup di wilayah tropis. Karena saat ini kita ingin membahas pingwin tropis, maka pingwin magelan tidak kita masukkan. Yang pertama adalah pingwin Afrika, atau biasa dipanggil juga dengan sebutan pingwin jakas. Loh, di Afrika ada pingwin? Iya, ada. Pingwin Afrika hidup di selatan benua Afrika, dan menjadi satu-satunya spesies pingwin yang berada di benua Afrika. Pingwin yang memiliki nama ilmiah Spenicus Demersus ini memiliki tinggi sekitar 60-70 cm, dan berat sekitar 3 kg. Pingwin Afrika diduga merupakan pingwin pertama yang diamati oleh manusia. Pada saat itu, tepatnya November tahun 1497, kapal Faswos Dagama berlabuh di Teluk Mosel di Afrika Selatan. Di sana mereka melihat burung yang sebesar bebek, tetapi tidak dapat terbang dan meringik seperti keledai. Burung ini tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebenarnya pingwin Afrika tidak sepenuhnya hidup di daerah tropis. Akan tetapi, wilayah sebarang mereka juga sampai ke daerah tropis. Pingwin Galapagos merupakan pingwin yang menghuni kepulauan Galapagos, dan merupakan satu-satunya pingwin yang menghuni belahan bumi utara. Ya, semua spesies pingwin, kecuali pingwin Galapagos, menghuni bagian bumi selatan. Kepulauan Galapagos merupakan kepulauan yang masuk ke wilayah Ecuador. Wilayah ini tepat berada di garis Katolik Setiwa. Tapi, siapa sangka, di daerah tropis ini terdapat spesies pingwin. Pingwin Galapagos memiliki nama ilmiah Spenicus mendiculus, yang masih berkerabat dekat dengan pingwin Afrika, dengan garis putih khas dari jenis Spenicus dan bercak merah muda di sekitar mata dan paru. Pingwin ini mungkin menjadi pingwin paling tropis di antara yang lain. Pingwin Galapagos memiliki ukuran yang kecil, dengan tinggi sekitar 50 cm dan berat sekitar 1,7 hingga 2,3 kg. Menjadikan pingwin Galapagos sebagai pingwin terkecil kedua di dunia, setelah little pingwin yang hidup di New Zealand. Pingwin Halapagos memiliki nama ilmiah Spenicus hamwalti, yang terakhir ada pingwin hambol. Pingwin ini memiliki nama ilmiah Spenicus hamwalti. Masih berkerabat dekat dengan pingwin Afrika dan pingwin Galapagos yang sebelumnya kita bahas, dengan garis khas di dada dan bercak merah untuk mengatur suhu tubuh di sekitar mata dan paru, sama seperti saudaranya. Habitat mereka berada di Amerika Selatan. Ini seperti Amerika, tapi selatan. Pingwin ini dapat tumbuh hingga setinggi 56-70 cm dan berat hingga 6 kg. Terkadang, mereka harus berebut dengan singa laut yang suka menghalangi jalan mereka. Mereka dinamai sesuai tempat mereka berenang, yaitu arus dingin hambol, yang dinamai berdasarkan seorang naturalis bernama Alexander von Humboldt. Habitat pingwin ini juga tumbang tindih di wilayah Cile Tengah dengan saudaranya pingwin Magelan. Pingwin yang mungkin selama ini kita tahu hidup di hamparan salju Antartika. Burung yang tidak bisa terbang ini, nyatanya tidak semua hidup di sana, dan tidak melulu berhubungan dengan udara yang dingin. Ini semua berkat gambaran-gambaran di media yang menyajikan pingwin sangat lekat dengan daerah bersalju. Ternyata, di bumi ini, pingwin hidup di berbagai tempat termasuk daerah tropis. Itulah sebabnya, beberapa tempat wisata di Indonesia terkadang terdapat pingwin, yang biasanya mereka adalah spesies-spesies pingwin yang tadi kita bahas. Terima kasih telah menonton!